Karena ayam itu tidak boleh dimasak di setengah matang, tiga bentuk matang harus tidak boleh. Makanya ayam itu harus benar-benar matang. Suasana perayaan kemerdekaan masih terasa di Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrak. Kali ini, Kelurahan Jemberlor mengadakan lomba memasak yang diikuti oleh para kader PKK dan posyandu dengan menggunakan bahan kandungan gizi dan protein tinggi. Lomba memasak kali ini dibagi menjadi delapan kelompok. Dari masing-masing kelompok terdiri 12 orang dan mereka semuanya menggunakan kostum yang menarik perhatian para dewan juri. Untuk lomba memasak kali ini diambil juara satu, dua, dan juara tiga dan mereka mendapatkan hadiah uang binaan dan door price menarik. Lomba memasaknya untuk dapat mengakumulasi nilai terlebih dahulu untuk kelompok saling. Jadi tujuan kami mengadakan lomba memasak itu adalah menginisiasi supaya kreatifitas ibu-ibu dalam rangka mempercepat program pengetasan stunting untuk betul-betul bisa memahami akan kemauan anak-anak utama balita yang terdampak stunting supaya masakannya dengan kriteria nutrisi yang tercukupi gizi yang tercukupi bisa masuk menjadi asupan bagi balita stunting. Tidak asal masak, tapi ada kreatifitas gitu. Dan itulah tujuan kami supaya ibu-ibu terutama yang dipandu oleh posadu diri dengan masing-masing bisa memfasilitasi setiap kali dijalankan pertemuan dengan penambahan pengetahuan-pengetahuan tentang memasak dan pengetahuan-pengetahuan sisi. Itu kira-kira yang kami maksud daripada tujuan itu. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.